Jasa prostitusi online di sebuah indekos di kota Serang, Banten dibongkar aparat polisi. Setidaknya ada 13 orang ditangkap, 2 di antaranya sepasang suami istri. Tempat indekos yang berlokasi di kompleks pasir indah kota Serang, Banten ini menjadi TKP dugaan jasa prostitusi online. Setidaknya ada 13 orang yang diamankan polisi, terdiri dari 5 orang wanita dan 8 orang pria. Di antara mereka ada yang sebagai muncikari dan juga pemberi jasa pijat. Ironisnya lagi, ada pula yang merupakan sepasang suami istri dibana sang suami menjajakan istrinya kepada pria hidung belang. Rata-rata tarif yang ditawarkan sebesar 500 ribu rupiah untuk sekali kencan. Dari 13 orang tersebut, 1 orang merupakan pasangan suami istri yang melakukan secara sadar, melakukan tidak pidana perdagangan orang. Dalam bahasa sehari-hari mereka open BO melalui MeChat. Dan ada pasangan pacaran, laki-laki dan perempuan yang melakukan juga open BO namun melalukan aplikasi WhatsApp. Dari 13 orang, 2 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka yang berperan memperdagangkan para wanita. Keduanya terancam 15 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Bantan. Astagfirullahaladzim, bagaimana mungkin ini seorang suami yang seharusnya memberikan nafkah, melindungi dan juga menyayangi sang istri justru sampai hati menjual istrinya untuk jadi pelampiasan nafsu pria hidung belang. Nah ini gimana nih Ustaz melihat hal ini? Di satu sisi memang seorang istri itu kan harus patuh kepada suami dalam Islam gitu ya Ustaz. Tapi di sisi lain, seorang suami justru menjerunguskan istrinya seperti ini. Ya Mbak Pratwi, Astagfirullahaladzim. Kita katakan demikian. Karena tidak patut bagi siapapun untuk menjajahkan orang lain. Wabil khusus ini suami menjual istrinya atas alasan apapun. Apakah alasannya ekonomi, apakah alasannya yang lain. Karena ketika Allah menyatukan antara suami dan istri, masing-masing ada hak dan kewajiban. Kewajiban suami lebih besar dari kewajiban istri. Nahkahnya tidak hanya lahiri ya kebutuhan materi, tapi juga palkini ya kebutuhan non-materi. Ada kebahagiaan, ada kekenaan, ada kehusuan, ada kasih sayang, ada cinta, ada rahmat dan sebagainya. Allah SWT juga mengingatkan kepada semua pasangan suami istri. Walahunna mitulladzi alaihinna filma'ruf walirrijali alaihinna darujah. Masing-masing dibebankan kewajiban. Karena bersatunya suami istri itu adalah merupakan karunia Allah. Karena itu karunia Allah, maka kita jalankan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Justru inilah pembagian tugas dan pembagian perang. Namun di atas semuanya, suamilah yang dikatakan sebagai penanggung jawab atas semua yang ada di dalam rumah tangga khususnya kepada istrinya. Seorang istri wajib untuk diberikan perlindungan, diberikan nafkah lahir dan batik, diberikan juga pendidikan, diberikan sarana-prasarana untuk kebaikan. Bahkan kalau suami ingin istrinya itu memenuhi kebutuhannya dengan baik, suami wajib memenuhinya dengan baik. Dipersilakan istrinya untuk menambah kesantikannya. Untuk menambah agar kemudian kasih sayang itu lebih terjaga, lebih terawat. Dan ketika dalam satu majlis, seorang Umar bin Khattab, sahabat Nabi, kemudian didatangi oleh seorang perempuan, seorang istri. Istri itu mengatakan sesuatu tentang suami. Terdiamlah sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an, mendengar apa yang dikatakan oleh sang istri. Kemudian sahabatnya ingin mengatakan kepada istri tadi, wahai ibu diamlah kamu, jangan kamu mengatakan itu kepada Umar. Tapi Umar mengatakan, biarkan beliau menyampaikan kepada. Ternyata Umar mafum bahwa istri itu tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Istri itu diperlakukan buruk oleh suaminya. Maka kata Umar, biarkan ia berkata kepadaku sehingga ia mendapatkan haknya untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam kondisi kehidupan rumah tangganya. Tidak patut, bahkan berdosa bagi seorang suami yang menelantarkan istri. Menjajakan, menjual atas alasan apapun. Karena kewajibannya melekat pada suami. Sehingga siapapun yang ingin, Allah harmonikan rumah tangganya. Allah jadikan keluarganya setakinah mawadah warahmat. Bahkan Allah pertemukan kembali ke dalam surga. Wahai para suami, laksanakanlah kewajiban itu dari Allah. Wahai para istri, patuhilah kepada suami kalau tidak maksiat. Ketika itu maksiat, istri tidak boleh patuh kepada suami. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah berkenan untuk menjaga hubungan suami istri. Satinahnya, yaitu ketenangannya, mawadahnya, yaitu cintanya, serta rahmatnya, yaitu kasih sayang. Di antara kedua, patangan suami istri. Masya Allah, semoga tidak ada lagi ya Ustaz ya peristiwa-peristiwa serupa di tempat lain. Dan semoga ini menjadi peristiwa terakhir yang kita simak tadi baru saja. Baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya.